Intro Assalamualaikum semuanya Welcome to my channel Dan terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan melanjutkan Teen Wolf episode 7 dan 8 Dalam satu video ini Di dua episode sebelumnya Alpha sudah berani menyerang warga Bacon Hills lain Disaksikan oleh Jackson dan Lydia Sedangkan Scott Dia menyadari bahwa Kehadiran Allison memberikan sebuah kendali Pada dirinya ketika dilanda Emosional. Di sisi lain Derek menduga dokter ditenlah Si Alpha yang sedang dia cari Hingga Scott mengajak Derek untuk membuktikannya Langsung dan muncullah si Alpha Di depan mereka. Sebelum itu Kalau kalian suka sama channel ku Jangan lupa subscribe ya. Oke kita langsung Masuk ke alur ceritanya Intro Scott dan Stiles tampak panik Ketika si Alpha datang menghampiri mereka Di sekolah. Mereka butuh sesuatu Untuk mengganjal pintu Dan dengan memberanikan diri Stiles mencoba keluar untuk mengambil tangnya Yang tertinggal di depan pintu Tak lama kemudian Alpha kembali muncul dari balik mobil Dan hendak menyerang Stiles Dengan cepat Stiles kembali masuk dan berhasil Mengunci pintu dengan tang. Mereka tahu Tang tidak akan mampu menahan kekuatan Manusia serigala seperti Alpha Keduanya lalu masuk ke dalam sebuah lab Stiles yakin Bahwa memang dokter Ditenlah si Alpha Yang telah membuat kekacauan Di kota mereka belakangan ini Dan rencana mereka selanjutnya Adalah masuk ke mobil Stiles Dan pergi dari sekolah Masalahnya Bagaimana caranya mereka bisa sampai Ke mobil Stiles Tidak sengaja Scott melihat kap mobil Stiles Tampak penyok Sepertinya si Alpha mengerti Bagaimana caranya Agar membuat Scott dan Stiles Tidak kabur dari sekolah Karena tak lama kemudian Mesin aki mobil Stiles Terlempar masuk ke dalam ruang lab Mereka berdua langsung berpindah tempat Ke ruang ganti olahraga Scott meminta Stiles Untuk menghubungi ayahnya Jika di parkiran penuh dengan mobil polisi Alpha pasti akan pergi Stiles malah berpendapat Bahwa bisa aja Alpha Membunuh semua polisi yang datang Termasuk ayahnya Senjata milik polisi Tidak akan bisa menyakiti Alpha Mereka harus menembak makhluk tersebut Dengan peluru berlapis wolf bean Jika ingin membuatnya sekarat Rencana pun berubah Mereka akan menggunakan mobil direct Untuk pergi dari sekolah Tapi ketika mereka ingin keluar Scott tampak mendengar sesuatu Tengah mendekati ruang ganti olahraga Keduanya sontak bersembunyi Di balik locker Dan ternyata Yang masuk ke ruangan tersebut Adalah penjaga sekolah Si penjaga langsung mengusir keduanya Dan tiba-tiba sesuatu Tengah menariknya ke dalam Dan menyerangnya hingga mati Beralih sebentar ke Allison Lydia dan Jackson datang ke rumahnya Untuk mengajaknya jalan Tetapi tujuan mereka berubah ke sekolah Karena Allison mendapatkan pesan teks dari Scott Kembali ke Scott dan Stiles Keduanya mencoba kabur lewat pintu belakang sekolahnya Sayangnya Alpha sudah memblokir pintu Dengan kotak sampah besar Saat mereka mencoba mencari jalan keluar lain Ada Alpha di atas atap sekolah Dan hendak mengejar mereka Alpha meloncat Dan menerobos masuk dengan mudahnya Sementara Scott dan Stiles kabur ke gudang bawah tanah sekolah Singkat cerita Alpha sudah berada di ruangan yang sama dengan mereka Dengan melempar kunci mobilnya Stiles mencoba mengalihkan perhatian si Alpha Agar dia dan Scott bisa keluar lewat pintu Dan memblokirnya dengan meja Tetapi si makhluk buas bermata merah itu cukup cerdas Tidak bisa keluar lewat pintu Dia pun membobol atap sekolah Dan merangkak lewat Eternite Kembali ke Allison Selagi Allison masuk ke dalam untuk mencari Scott Di luar Jackson dan Lydia tengah memperhatikan kap mobil Stiles yang rusak parah Akibat ulah si Alpha Karena Allison tak kunjung muncul Jackson dan Lydia akhirnya masuk ke sekolah Sementara Lydia sedang ke toilet Jackson mendapati seseorang tengah berdiri di ujung koridor Dia mencoba memanggil nama Scott Tetapi orang tersebut adalah si Alpha yang pernah Jackson temui di toko DVD Allison sudah sampai di kolam renang sekolah Dan pada saat itu Lydia menelponnya Suara daring ponsel Allison otomatis terdengar sampai ke telinga Scott Tak lama kemudian Stiles langsung menghubungi Allison untuk menyuruh cewek itu ke lobi sekolah Setibanya di lobi Scott bertanya kenapa Allison datang ke sekolah Allison pun menunjukkan pesan teks dari Scott Melihat raut wajah Scott yang bingung Allison menduga bahwa bukan pacarnya yang mengirimi pesan teks tersebut Tak lama kemudian Datang Lydia dan Jackson Merasa si Alpha semakin mendekat Mereka berlima pun langsung pergi dari tempat itu Bersamaan dengan munculnya si Alpha yang turun dari Eternite Terjadi kejar-kejaran antara si Alpha dengan mereka berlima Singkat cerita mereka berhasil masuk ke dalam sebuah kelas Dengan cepat mereka meletakkan sebuah benda berat di depan pintu Untuk menghalangi si Alpha masuk Setelah itu Allison bertanya Apa yang sedang terjadi pada saat itu Dan kenapa bisa ada makhluk buas di sekolah mereka Scott tampak bingung menjelaskannya Akhirnya Stiles ambil alih penjelasan Dia bilang penjaga sekolah sudah mati terbunuh oleh si makhluk buas tersebut Allison pun bertanya Sebenarnya siapa makhluk buas itu Scott akhirnya menjawab Bahwa dia adalah Derek Hale Stiles yang mendengarnya tampak bingung dengan jawaban bohong Scott Bahkan kebohongannya semakin menjadi Scott bilang bahwa serangkaian penyerangan dan pembunuhan yang terjadi di Bacon Hills belakangan ini adalah ulah Derek Jackson akhirnya menyuruh Stiles untuk menghubungi polisi Stiles hontak menolaknya Karena itu akhirnya Lydia lah yang menghubungi polisi Sayangnya tiba-tiba telepon ditutup begitu aja Setelah mengatakan bahwa kantor polisi sering mendapatkan telepon iseng soal penyakapan di sekolah Selagi Lydia sibuk dengan teleponnya Stiles mencoba menarik Scott untuk mengatakan sesuatu Bahwa ide menuduh Derek sebagai si Alpha merupakan ide yang bagus Karena kemungkinan sekarang Derek pun sudah mati Scott tiba-tiba ingat ucapan Derek soal simbol spiral yang artinya balas dendam Kemungkinan Alpha mau membalaskan dendamnya pada keluarga Arjen Si pemburu manusia serigala Dan itulah alasan si Alpha mengirimi pesan teks pada Allison Jackson akhirnya kembali menyuruh Stiles menghubungi Sheriff untuk mengirimkan pasukan bersenjatanya Scott menganggap ide Jackson kali ini benar Tetapi Stiles tetap tidak mau melakukannya Jika artinya membawa si ayah ke dalam bahaya besar Jackson sempat ingin merebut ponselnya Tetapi dia sudah keburu dihajar oleh Stiles Walaupun begitu, mau gak mau Stiles tetap menghubungi ayahnya Melihat sudah tidak ada jalan keluar lain Sayangnya ponsel si ayah sedang tidak aktif dan malah masuk ke voicemail Bersamaan dengan itu, Alpha mulai mendobrak pintu Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersebut lewat pintu lainnya Sepeninggal mereka, Alpha sudah berhasil membobol pintu dengan brutalnya Mereka berlima akhirnya masuk ke dalam lab kimia Si Alpha tampak sudah di depan pintu dengan geramanya Scott menunjuk sebuah pintu lain mengarah ke atap Dan itu satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi mereka saat ini Masalahnya, pintu tersebut terkunci rapat Dan hanya si penjaga sekolah yang memegang kuncinya Scott berbisik bahwa dia bisa menemukan si penjaga dengan mencium bau darahnya Allison yang tahu soal rencana Scott sontak menolaknya Paling tidak Scott harus membawa sesuatu sebagai perlindungan dirinya Lydia akhirnya menunjuk rak berisi botol-botol cairan kimia Mereka bisa merakit firebomb yang bisa meledak sendiri Jackson bingung, kenapa pacarnya bisa mengerti soal perakitan bom Singkat cerita, si pintar Lydia sibuk merakit bom Dibantu dengan Jackson Lydia meminta botol asam belerang pada Jackson yang kebingungan Karena sejujurnya, Jackson gak sepintar Lydia Setelah bom rakitannya jadi, Scott langsung membawa si bom bersama dengannya Di luar sudah sepi tanpa kehadiran si Alpha Scott terus mencoba mendeteksi bau darah si penjaga sekolah Hingga tibalah dia di aula basket Scott kemudian masuk ke dalam kolong tribun karena bau darah si penjaga semakin kuat Dan benar, Scott akhirnya menemukan si penjaga tampak menggantung di kolong tribun Dengan wajah penuh luka Scott berusaha menjangkau kunci yang tergantung di sabuk celana si penjaga Dan pada saat bersamaan, ada yang memencet tombol pengendali Sehingga perlahan tribun di aula tersebut merapat masuk ke dalam Singkat cerita, Scott berhasil meraih si kunci Dan dengan kecepatan penuh dia keluar dari kolong tribun tersebut Kembali ke Lydia sebentar, dia mencoba meyakinkan bahwa botol yang Jackson berikan padanya tadi adalah benar berisi asam belerang Karena jika salah, sudah pasti bomnya tidak akan meledak Jackson ngotot, apa yang dia berikan pada Lydia sudah benar Padahal yang sesungguhnya terjadi, Jackson salah memberikan botol Kembali ke Scott, Alpha sudah berada berhadapan dengannya saat ini Ketika si Alpha ingin menyerang, Scott langsung melemparkan bob rakitan buatan Lydia ke arah makhluk bos tersebut Tetapi karena ulah Jackson, bom tersebut tidak berfungsi Yang terjadi malah Scott kini berada dalam tekanan si Alpha Yang tiba-tiba saja melolong dengan sangat keras Membuat Scott menggelepar di lantai dan Jackson yang kesakitan di bagian tengkuknya Disitulah Stiles baru melihat bekas luka cakaran di tengkuk Jackson Scott sendiri sudah berubah menjadi manusia serigala akibat lolongan si Alpha Scott terlihat tampak diambil kendali oleh si Alpha Dia berjalan menghampiri ruangan lab kimia dengan rupa manusia serigalanya Tetapi ketika dia sudah sampai depan pintu, telinganya menangkap suara Allison Ingatan-ingatan soal Allison kembali muncul di benak Scott Sekuat tenaga dia berjuang untuk melawan kendali Alpha atas dirinya Dengan berusaha mengingat semua kenangannya bersama dengan Allison Hingga akhirnya para polisi datang Dan Scott pun sudah kembali menjadi dirinya semula Singkat cerita, mereka berhasil diselamatkan malam itu Alpha pun sudah pergi entah kemana Karena kebohongan Scott, mau gak mau Sheriff pun tahu Bahwa dalam pembunuhan selama ini adalah Derek Hale Si penjaga sekolah pun hilang tanpa jejak Sepeninggal Sheriff, Scott berkata bahwa Alpha sangat menginginkannya masuk ke dalam kelompoknya Tetapi syaratnya, Scott harus menyingkirkan kelompok lamanya Stiles pun bingung mendengarnya Kelompok lama yang dimaksud adalah Allison, Jackson, Lydia, dan tentunya Stiles Dalam artian, saat Scott berada di bawah kendali Alpha Pada saat itu tujuan Scott hanya satu Yaitu membunuh keempat temannya yang berada di lab kimia Dari semua kejadian absurd pada malam itu Satu hal yang paling membuat mereka bingung adalah Dr. Deaton yang tengah dirawat oleh tim medis Seperti tidak tahu apa-apa Dr. Deaton berkata bahwa dia selamat karena Scott Dan karena kejadian malam itu Allison seperti kehilangan kepercayaan pada Scott Dia merasa bahwa Scott tahu banyak soal makhluk bos itu Tetapi sayangnya, Scott tidak mau jujur soal itu pada Allison Karena itu, Allison pun memutuskan Scott secara sepihak Dan episode ketujuh pun selesai Kita langsung masuk ke episode delapan Stiles yang tahu bahwa si sobat sudah jomblo kembali Akhirnya mengajak Scott untuk mabuk-mabukan Stiles sudah sangat teler Sementara Scott masih terjaga Tiba-tiba datang dua berandalan mencoba mencuri minuman milik Stiles Scott meminta kembali minuman tersebut Dengan gertakan mata kuningnya Si berandalan yang ketakutan pun memutuskan untuk cabut dari situ Melihat emosi Scott yang tidak terkontrol Stiles tahu bahwa masalah putusnya Scott dengan Allison cukup serius Ketika Stiles kembali ke mobilnya Scott tampak ingin menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu Kembali ke dua berandalan tadi Salah satu dari mereka tiba-tiba hilang ditarik oleh sesuatu Dan yang satunya lagi diseret Kemudian diangkat tinggi untuk dimasukkan ke dalam tong berisi kobaran api Esok paginya Scott tampak tidak bersemangat untuk datang ke sekolah Sejak kejadian penyerangan si Alfa di Beacon Hills School Sekolah itu langsung ditutup selama dua hari Polisi pun masih mencoba mencari di mana keberadaan Derek Hale Yang diduga sebagai dalang penyerangan di Beacon Hills Beralih ke Allison Chris tampak segan membiarkan Allison kembali ke sekolah Dan mulai berpikir Mungkin ada baiknya jika Allison didaftarkan untuk homeschooling Untungnya ada Kate yang selalu ada untuk membela ponakanya itu Singkat cerita, Scott sudah tiba di kelas Dan tampak canggung saat bertemu dengan Allison Ujian pagi itu pun dimulai Scott tampak kesulitan berpikir Dan fokusnya terpecah belah Bahkan dia melihat soal-soal di kertasnya berhubungan dengan kejadian di episode sebelumnya Karena hal itu, Scott langsung meninggalkan kelas Disusul dengan Stiles di belakangnya Stiles hanya menemukan tas milik Scott di tengah koridor Saat dia mencoba mencarinya di ruang ganti olahraga Scott tengah berada di bawah kucuran shower Scott bilang dia tidak bisa bernafas Stiles pun langsung memberikan inhaler pada sobatnya itu Scott bingung Kenapa dia kembali mengalami serangan asma Karena sejak menjadi werewolf Sudah lama sekali asmanya tidak pernah kambuh Stiles pun bilang bahwa Scott tengah mengalami serangan rasa panik Sehingga membuatnya sulit bernafas dengan baik Stiles tahu soal itu Karena dia pernah mengalaminya setelah kematian ibunya dulu Scott benar-benar gak bisa melupakan Allison sama sekali Dan kacaunya, hari itu adalah bulan Purnama Akan menjadi sangat sulit bagi Scott untuk menahan dirinya nanti malam Scott pun merasa Jika malam nanti dia tidak ditangani dengan benar Kemungkinan dia akan membunuh orang Tepat saat bulan Purnama tiba Jika Scott butuh rencana untuk nanti malam Argent Family sudah siap dengan rencana mereka sendiri Alpha merupakan target utama mereka Dan saat bulan Purnama adalah momen yang tepat untuk memburu Alpha Karena pada saat itu Para manusia serigala termasuk Alpha akan kehilangan fokus mereka Saat di kantin, Jackson tanpa sedang mendekati Allison Dan sejak dia meminta maaf di koridor Hubungannya dengan Allison menjadi semakin dekat Lalu obrolan keduanya beralih ke Scott Dimana Allison merasa Apa keputusannya menjauhi Scott benar Dan semua percakapan mereka dapat didengar oleh Scott Yang tengah menahan amarahnya saat ini Sebelum latihan lacrosse dimulai Si pelatih mengumumkan sesuatu Bahwa Stiles kini menjadi pemain inti Sementara posisi Jackson sebagai ketua digantikan oleh Scott Mengetahuinya membuat Jackson sangat tidak terima Sebelum pergi ke lapangan Scott bilang bahwa dia bisa merasakan emosi atau hasrat semua orang di sekelilingnya Mendengarnya, Stiles sontak meminta Scott untuk mencari tahu Apakah Lydia menyukai Stiles? Jika detak jantung Lydia bertambah cepat Scott pasti bisa merasakannya Scott akhirnya menuruti permintaan sobatnya itu Dibawanya Lydia ke ruangan yang agak sepi Tetapi Scott malah menanyakan soal perasaan Allison pada dirinya Lydia pun menjawab Bahwa kini Allison hanya menyukai Scott sebagai teman Dan sejujurnya Lydia merasa takjub dengan keberanian Scott Untuk menghadapi si makhluk buah saat kejadian malam itu Memikirkannya membuat Lydia merasa bergairah Dan tiba-tiba dia mencium Scott Scott pun tampak tidak menolak ciuman Lydia Saat di lapangan Scott memberitahu Bahwa Lydia sangat menyukai Stiles Entah kenapa Scott tampak seperti bukan Scott yang biasanya Bahkan saat latihan dimulai Scott menghantam dia ini sampai hidungnya berdarah Tak lama Lydia datang Membuat Jackson bertanya Kenapa lipsticknya berantakan Stiles pun menyadarinya Dan mulai menebak-nebak Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Scott pada Lydia Beralih ke Allison Kat tengah mengajari Allison bagaimana cara menggunakan stun gun Tiba-tiba Allison menangis Saat dirinya kembali mengingat Scott Allison merasa semua kesalahan ada pada Derek Hale Mendengarnya membuat Kat bertanya-tanya Bagaimana bisa Scott mengenal Derek Hale Sepulang sekolah Stiles langsung pergi ke rumah Scott Dan mendapati sobatnya itu tengah terduduk di kamar dalam keadaan gelap Melihat ekspresi Scott saat ini Membuat Stiles agak takut Terlebih saat Scott mengecek apa yang dibawa Stiles adalah rantai untuk dirinya saat bulan Purnama tiba Merasa disama-samakan dengan anjing Membuat Scott semakin marah Tetapi dengan cepat Stiles memborgol sobatnya itu pada besi Dia sengaja melakukan itu demi diri Scott sendiri Sekaligus membalas perlakuan Scott pada Lydia saat di sekolah Jadi Stiles mengira bahwa Scott telah mencium Lydia karena birahi manusia sergal seperti Scott Pasti akan memuncak di kalah menghadapi bulan Purnama Kembali ke Allison Dia bertemu dengan Jackson di toko peralatan olahraga Tujuan Jackson ke situ untuk membelikan Danny helm Lacrosse yang baru Karena Scott berhasil merusaknya saat menghantam Danny di lapangan Lacrosse yang tadi Mengetahuinya Membuat Allison semakin bingung dengan sikap Scott Kembali ke Stiles Dia tengah mengomeli Scott karena telah berhasil mengkhianatinya sebagai seorang sahabat Tetapi Scott berdalih bahwa Lydia lah yang menciumnya lebih dulu Bahkan dia semakin memanas-manasi Stiles tanpa ada rasa penyesalan sedikitpun Bulan Purnama sebentar lagi muncul Membuat Scott semakin resah dan terus memohon pada Stiles untuk dibebaskan Tetapi Stiles tetap diam tanpa bergerak sedikitpun Scott akhirnya bilang Sikapnya hari itu menjadi sangat aneh dan menyebalkan karena dampak dari patah hatinya pada Allison Dia merasa tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas semuanya Hingga tibalah waktunya si bulan muncul Scott pun meraung sejadi-jadinya Masalahnya beberapa detik kemudian Stiles tidak lagi mendengar raungan Scott Saat dia mengeceknya ke dalam Scott sudah tidak ada di kamarnya Malam itu di parkiran toko Allison dan Jackson tengah membicarakan sesuatu yang cukup serius Pada intinya Selain Scott Allison pun mulai kehilangan kepercayaan pada ayahnya Dia merasa si ayah tahu soal kejadian penyerangan yang belakangan ini terjadi di Bacon Hills Jackson pun menjelaskan apa yang dia lihat saat di koridor sekolah Sewaktu kejadian penyerangan si Alpha Jackson menduga bahwa makhluk buas itu bukan binatang sepenuhnya Karena saat dia berdiri tampak seperti manusia Tanpa mereka berdua sadari Ada Scott yang tengah memperhatikan keduanya Dan di dalam bayangan Scott Allison dan Jackson tengah bermesraan di dalam mobil Melihat hal itu Membuat Scott marah dan langsung hinggap di atas mobil Jackson Saat Scott ingin menghancurkan atap mobilnya Seseorang langsung mencegahnya dan melempar Scott ke dalam hutan Terjadi baku hantam di antara keduanya Hingga akhirnya Scott meringkuk takut saat mendengar raungan manusia serigala tersebut Dan ternyata manusia serigala itu adalah Derek Hale Dia masih hidup dan tampak sehat Scott akhirnya tersadar dan tampak bingung apa yang sedang terjadi pada dirinya Kembali ke Stiles Saat pulang dari rumah Scott Dia melihat sekumpulan polisi sedang berada di sebuah TKP Melihatnya Stiles langsung berhenti untuk mengecek Bahwa si mayat bukanlah ayahnya Dan untungnya memang bukan Stiles merasa lega dan langsung memeluk si ayah Tanpa mereka sadari Chris dan Kate tengah mengintai Stiles Chris pernah berkata Bahwa dia sempat melihat dua manusia serigala golongan beta Dan salah satunya bertubuh lebih kecil Yang bertubuh besar sudah pasti Derek Hale Yang bertubuh kecil itulah yang sedang Kate dan Chris cari Dan semoga aja mereka gak mengira bahwa Stiles si beta yang bertubuh kecil Sesampainya di rumah Jackson menemukan potongan kuku serigala yang menancap di atap mobilnya Jackson langsung menyocokkannya dengan sarung tangan lacrosse milik Scott Yang di bagian ujung-ujung jarinya rusak Sementara itu Scott akhirnya diantar pulang oleh Derek Scott bilang bahwa dia gak bisa menanggung beban sebagai manusia serigala Dia ingin sembuh dan kembali menjadi manusia normal Derek pun bilang dia pernah mendengar bahwa ada manusia serigala yang sembuh Walaupun belum terbukti kebenarannya Dan satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan membunuh orang yang telah menggigit Scott Siapa lagi kalau bukan si Alpha Derek pun membuat sebuah penawaran Jika Scott berhasil mencari si Alpha untuknya Pada saat itu Derek akan langsung membunuh si Alpha buat Scott Dan Alpha yang tengah keduanya bicarakan Kini tengah berdiri dan berubah wujud menjadi manusia Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya